Tuhan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan, boleh pak, boleh, sudah nyala pak, atau pakai ini pak, biar suaranya nyaring terdengar. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Kepulauan Indonesia, serta seluruh peserta RAKORNAS ini kita, giliran saya memberikan sedikit pelakiran ancaman terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2024. Tadi secara lengkap sudah dijelaskan oleh KPU maupun bawah seluruh tentang persiapan, saya hanya ingin menyampaikan beberapa fase kritis pada pelaksanaan pilkada. Yang pertama, pada saat pelaksanaan kampanye, ini juga banyak gangguan-gangguan, ancaman-gangguan yang berpotensi mengganggu terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian juga, maaf pilkada. Kemudian yang kedua adalah saat minggu tenang, dimana disitu banyak terjadi adanya mungkin namanya minggu tenang, tapi kadang-kadang justru di minggu tenang itu tidak tenang. Disitu banyak mobilisasi yang disitulah peran intelijen, tertutup kegiatannya banyak gerakan-gerakan yang tidak terdeteksi, tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan pilkada. Ada intimidasi, kemudian ada misinformasi maupun manipolitik. Kemudian tentunya pada saat fase ketiga, dimana disitu sudah adanya penetapan calon. Fase ini tentunya sangat berpotensi, ada yang sangketa terhadap hasil pilkada dan akan menimbulkan sengketa terhadap para calon peserta pilkada. Dari beberapa fase tersebut, dari BIN itu memetakan adanya beberapa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan. Di antaranya yang dari faktor eksternal, saya tidak akan terlalu detail, karena saya yakin bahwa masing-masing wilayah beda ancaman, tantangan maupun hambatan dan gangguan. Di antaranya yang kami petakan adalah masalah radikalisme, ini memang masih menjadi ancaman kita semua. Separatisme walaupun ini tidak di semua daerah, kemudian tentunya kita jangan mengabekan bahwa ada tangan-tangan invisible yang akan mengganggu terhadap pelaksanaan pilkada di daerah. Kemudian juga terorisme ini juga masih menjadi ancaman, walaupun sekarang mungkin eskali tidak begitu tinggi. Cyber, ini saya pikir masalah cyber ini tetap menjadi atensi kita semuanya. Konflik horizontal, kemudian hoax, hate speech maupun fake news. Tantangannya ini bersifat eksternal, bencana alam, kemudian nanti pilkada kebetulan tepat pada musim hujan, tentunya nanti akan sangat berpengaruh terhadap pendistribusian logistik, kemudian juga stabilisasi ekonomi maupun faktor geografis di daerah. Hambatan, saya sampaikan tadi ada pendistribusian logistik, kemudian kerusakan logistik, miskoordinasi antara KPU dan Bawaslu, permasalahan validasi data, di mana masih ada perbedaan data, kemudian juga perubahan komponsisi peserta pilkada maupun kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Gangguan yang saya temukan di antara pola risai masyarakat, black campaign, kemudian netralitas ASN, ini juga menjadi gangguan yang mungkin nanti juga akan berpotensi menjadi konflik orisontal, jual beli suara-suara, pengelumbungan suara, mana politik maupun bentrok antar pendukung. Langsung ke peta ancaman. Kalau kita petakan di sini, hampir semua wilayah di Indonesia itu rawan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan. Tetapi saya yakin karena pilkada ini sudah sering dilakukan, ini menjadi tanggung jawab kita semuanya sebagai aparatur negara untuk mencegah terjadinya konflik. Lanjut, langsung saja, terus-terus, terus. Saya tidak spesifik, nanti mungkin dari para kapolda, pangdam sudah bisa mempetakan. Saya langsung saja ke saya terakhir, bagaimana khususnya aparatur intelijen, mana binda. Nah, binda yang sedikit, tidak ada suaranya, bagus. Memang orang intel kerja dalam kesenyapan, tapi jangan tidur. Biasanya intel itu gitu, senyap, tapi tidur. Nah, jangan. Yang perlu saya tekankan adalah apa? Koordinasi antara aparatur intelijen daerah. Ini penting. Karena apa? Saya lihat banyak yang masih ekosektoral. Ada TNI, Polri, Binda, Kejaksaan. Jangan kalau ada informasi, dipe sendiri. Saling sharing. Ini menjadi tantangan kita semua. Jangan up intel. Istilahnya punya informasi, mau dimakan sendiri. Tidak. Yang paling penting, sharing informasi. Informasi, kalau tidak tepat waktu, tidak ada manfaatnya. Velox et esaktus. Cepat dan tepat. Jadi kalau info sharing, ini permasalahan. Kadang-kadang up intel, malah saling ngintelin. Ini penyakit kita semuanya. Kita boleh ketawa. Tapi seperti itu kenyataan. Makanya saya beli Binda. BIN sebagai lembaga koordinator intelijen negara harus sering mengadakan koordinasi dengan aparat intelijennya. Terus lanjut. Terakhir, slide terakhir. Lanjut. Nah inilah di sini perlunya kolaboratif intelijen melalui Asta Helix Ektor. Di sini semuanya dari mulai pemerintah pusat, kemudian TNI Polri, masyarakat, pengamat, tokoh adat, agama, pemuda, swasta, dan pemda. Kita harus berkolaborasi dalam rangka memperoleh informasi yang tepat. Ingat, informasi yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan dalam rangka memitigasi segala persoalan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.